Mau garis tenang, mau kayaknya aku Tadi ngomong apa? Ngapa ya? Diam-diam, baik Tadi ngomong apa tadi? Artinya apa? Tadi artinya apa? Apaan? Apaan sih? Parah lu tadi Halo, Assalamualaikum Halo guys Hari ini Nah, ini gue Dadakan nih Ada orang yang komen Kak, bikin vlog sama Firman Binu Broho dong Kebetulan namanya ada nih Dan Emang dari kemarin juga gue nungguin siapa ya Mau gue ajak Apa namanya? Ajak kolaborasi lagi buat Wawancara konten ini Nah Firman ini Menurut gue ya Firman ini Pemain yang underrated menurut gue Dia Orang tuh Apa namanya Banyak Kucilin dia Banyak yang Ngejudge dia Gak bagus lah segala macem Cuman dia tuh orangnya Asli man Ini orang baik banget Sumpah Sumpah Nih Firman ini orangnya baik banget Nggak pernah marah sama temen Nggak pernah menurut dia man Pia man Apa ya man Apa ya Alhamdulillah Firman Binu Broho Man Gimana kegiatannya Timnas nih? Ya.. Kegiatannya padat lah.. Padat.. Latihan cuma sore lah.. Latihan cuma sore? Jadi gak terlalu.. Gak terlalu capek lah.. Masih bisa di.. Kayak hari-hari biasa lah.. Hari biasa emang gimana? Hari biasa, biasanya kan pagi sore kan.. Terus, di Timnas ini Menurut lo, chance lo gimana? Kalau menurut gue sih ya.. Optimis bisa gak? Optimis bisa.. Tapi.. Dari sekian banyak pelatih yang megang lo.. Coachito cocok gak sama lo? Kira-kira.. Kalau Coachito sih gue liat.. Mungkin masih apa ya.. Masih ngeliat karakternya kali ya.. Karakter si Coachito sendiri? Atau Coachito ngeliat ke lo apa gimana? Coachito ngeliat ke gue ya maksudnya Oh.. Coachito masih ngeliat karakter main lo segala macem.. Kalau menurut gue sih ya.. Pandangan gue ya.. Oh gitu.. Tapi nyaman gak Man selama ini Man? Alhamdulillah nyaman lah.. Nyaman ya.. Nyaman gitu.. Man, lu kan dari.. Dulu nih ya.. Dari Purwokerto kan.. Nah kebetulan nih.. Firman ini dulu.. Temennya sepupu gue di Purwokerto.. Dia pernah kuliah di.. Kuliah di.. Kuliah di.. Universitas.. Apa.. Unsur.. Sindar Sudir Man.. Di Purwokerto.. Nah dia temen.. Temennya sepupu gue cuy.. Jadi gue diceritain Firman tuh.. Gue tadi yang gak percaya.. Firman.. Bener gak sih Firman Berzalino? Iya.. Ternyata bener Firman Binu bro.. Man.. Kenapa lu bisa.. Pindah dari.. Purokerto ke.. Mana namanya? Ke.. Salatiga.. Salatiga.. Kenapa? Apa ya.. Dulu awalnya ya.. Pas kuliah di Wonsur.. Terus.. Kuliah.. Dua semester lah.. Terus.. Habis itu ya.. Ada yang nawarin ke Salatiga.. Salatiga.. Terus.. Dari Kosa sih kan nawarin gitu.. Terus.. Terus.. Nah.. Disamping kuliah gue juga.. Nilainya agak.. Pas-pasan.. Minus ke bawah.. Jadinya gue juga akhirnya ambil pindah.. Emang susah banget kuliah di Wonsur? Engga.. Standar? Lumayan sih kalo.. User gue kan ekonomi.. Ekonomi makro dan mikro gitu kan.. Ekonomi pembangunan kan sih? Ekonomi pembangunan.. Hehehe.. Gua dong.. Gua yang tau.. Gua yang tau.. Ya.. Pokoknya tebal banget gue harus ngapalin.. Aduh.. Buset gue kan.. Bekannya bukan.. Orang yang suka ngapain gitu ya.. Jadinya.. Oh teori.. Teori terus gitu? Teori gitu.. Waduh.. Pusing juga sih kalo teori.. Terus.. Bisa.. Salah tiga tuh Ki? Ya itu ditawarin sama.. Degosasi terus.. Terus.. Di Satya Wacana.. Terus.. Degosasi.. 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 Degosasi tuh sekarang? Ketua berbasis.. Ketua berbasis.. Wah.. Itu yang harus disebut.. Terus.. Ditawarin.. Ya udah.. Akhirnya.. Kebetulan saatnya wacana juga.. Salah satu.. Universitas yang masuk di Liga Profesional kan.. Terus itu.. Jadinya gue.. Ya udah lah.. Gue ambil.. Sekalin lah.. Sambil gue kuliah.. Juga dapet.. Sambil basket.. Nah.. Ini penting lagi nih.. Kemarin gue wawancara Kevin man.. He.. Wawancara Kevin.. Nah.. Orang nih banyak yang underestimate.. Pekerjaan kita man.. Jadi orang.. Jadi pecorong mau main basket tuh gak bisa menghidupi segala macem man.. He.. Ini gimana menurut pendapat lu man.. Oh kalau menurut pendapat gue.. Penghasilan basket sekarang ya.. He.. Itu emang udah.. Jauh lebih cukup lah.. Menurut gue yang bisa menghidupi banget.. Oh udah.. Udah layak lah ya.. Udah layak banget.. Kalau menurut gue sih ya.. He.. Sekarang ini.. Oh gitu.. Jadi.. Menurut lu nih.. Basket Indonesia nih.. Menurut lu.. 5 tahun kebelakangan.. 5 tahun kebelakangan ini.. Lebih baik man.. Daripada.. 5 tahun kebelakangan.. 5 tahun kebelakangan ini nih.. Dari 2018 ke.. Dari 2013 ke 2018 nih gimana man.. Mengalami peningkatan gitu lah.. Bagus ya sekarang ya.. Dari salary nya segala macem.. Jadi tuh gue.. Sering denger man.. Apa? Pemain basket tuh.. Aduh.. Kayaknya.. Masa depannya gak ada.. Eh jangan salah Firman nih.. Firman kalo gak ketolong sama basket.. Mungkin.. Uliahnya udah DO.. Mungkin udah kacau gue lah.. Udah kacau.. Makanya.. Gue prihatin tuh.. Ada.. Apa namanya.. Kemarin Rocky bahas tuh yang.. Pemain basket.. Harus punya salary cap.. Gue setuju.. Setuju banget.. Karena emang.. Penting sih sebenernya punya salary cap.. Cuman kita jangan liat dari situnya aja sih.. Jangan liat dari gajinya.. Itu juga dulu gaji kecil banget ya man.. Iya.. Gue juga sempet sharing sama dia.. Dulu.. Development Camp ya.. Kita ya.. Satu.. Indonesian Development Camp.. Gue satu.. Man gaji lu berapa man.. Segini.. Wah gue juga segini man.. Anjir.. Anjir.. Kecil banget.. Beneran.. Tapi gue ngeliat sisi positifnya.. Kita tuh bisa kuliah gratis.. Dapet.. Kita dapet temen baru.. Relasi baru.. Dari situ sih gue ngeliatnya.. Tapi.. Ya.. Pasti orang mikir gini.. Ah lu naif banget sih.. Segala macem lu.. Musok.. Dengan itu aja lu puas.. Cuman menurut gue.. Seninya di situ man.. Iya gak sih man.. Iya bener lah.. Kita tuh.. Bener.. Anak basket tuh bener-bener kayak.. Dulu prihatin gitu mal ya.. Iya.. Perawal dari susah lah pasti dulu.. Iya.. Semuanya sih.. Semuanya.. Semuanya ngerintis.. Semuanya ngerintis.. Usaha juga kayak gitu kan.. Sama aja.. Man.. Nih.. Apa namanya.. Orang paling berpengaruh di basket lu siapa man? Paling berpengaruh di basket.. Orang tua gue lah pasti.. Orang tua lu.. Kenapa tuh? Orang tua gue ya.. Support gitu lah.. Oh standar lah orang tua juga ya.. Ya standar sama lu.. Terus siapa lagi man? Ya.. Keluarga.. Keluarga gue aja lah.. Yang support gue yang dukung.. Tapi.. Walaupun keluarga gue bukan dari keluarga atlet ya.. Maksudnya.. Bokap lo apa nyokap lo? Bokap.. Nyokap gue guru kan.. Oh dua-duanya guru? Iya.. Widih.. Iya makanya.. Berarti lu berpendidikan banget dong.. Guys.. Iya lah.. Firman ini orangnya baik banget cuy.. Dia gak pernah marah sama sekali.. Gua gak pernah liat dia marah.. Gua gak pernah liat dia marah.. Gua gak pernah liat dia marah.. Tapi ya.. Kita saling.. Sebagai pemain juga respect-respect ayaman ya.. Yang penting kita saling respect ya.. Jangan.. Jangan ada dusta diantara kita.. Iya.. Pan.. Nek.. Apa namanya.. Kan.. Lu sekarang udah punya.. Apa.. Hasilannya.. Penghasilan sendiri.. Lu udah.. Apa namanya.. Kuliah udah lulus.. S1.. Terus.. Gaji udah ada.. Ya kan.. Kontrak udah ada.. Kapan nikah? Ah.. Itu pertanyaannya agak rumit.. Belum tau sih gue.. Gue ada planningnya juga.. Belum.. Belum kebayang.. Pengennya 2 tahun.. 2 tahun lagi.. Pas lah.. Kalau gue sih.. Cuma.. Cuma ya.. Gak tau sekarang harusnya.. Belum ada calonnya.. Nah.. Nih.. Nih.. Kalau subscriber gue ada yang nonton nih.. Ya kan.. Nih orang ini jomblo cuy.. Harusnya.. Ya.. Gitu lu lagi nyari-nyari.. Tapi lagi nyari-nyari ya.. Belum ada yang cocok ya.. Belum ada yang cocok.. Tapi.. Insya Allah lah.. Kedepannya bakal.. Bagus lah.. Ya kan.. Nah aman.. Nih.. Dengan sekian banyak.. Lu.. Gue pernah ngeliat nih.. Kalo dimana.. Dimain basket.. Kalo misalnya.. IBL.. Ada foto lu gitu.. Di timnas.. Orang pasti kan.. Lu sering baca ya.. Iya.. Sering baca kan.. Ah.. Jerman gak cocok nih.. Kayak gini-gini.. Iya.. Netizen.. Netizen.. Lu gimana main.. Lu.. Perasaan lu gimana.. Perasaan lu.. Sejujurnya.. Kalo.. Peruntut gue sih liat.. Komennya kayak gitu ya.. Apa ya.. Gak terlalu mikirin sih sebenernya gue.. Cuma.. Tapi sedih gak? Ya agak.. Gimana lah.. Sedih ya.. Sedih lah.. Maksudnya agak.. Ah.. Gini.. Gini.. Ya maksudnya.. Ya.. Seperti itu cuma.. Gue gak terlalu mikirin apa sih.. Udahlah.. Gak gue.. Gak gue.. Gak gue.. Gubris gitu lah.. Udah biarin aja gitu ya.. Malah buat motivasi gak sih? Malah buat.. Motivasi aja buat.. Wah.. Gue harus nunjukin gini-gini.. Gitu aja udah.. Tapi iya.. Mas Ito.. Mas Koko.. Mas Koko.. Mas Koko tuh.. Serang.. Pelatih bagus-bagus Firman tuh dipegangnya.. Makanya.. Ya.. Gue sih berharap ya.. Istilahnya.. Ya emang.. Ada sih pro dan kontranya.. Cuma.. Kalau gue liat.. Ya jangan terlalu lah.. Kalau ngatain.. Orang gitu.. Kalau misalnya mau komen ya.. Yang positif aja gitu.. Kalau negatif ya.. Sebenernya kita juga.. Terima sih.. Iya juga sih.. Kritikan-kritikan gitu.. Ya bentar lah.. Man terakhir nih Man.. Baterai gue udah mau habis nih.. Apa nih? Pesan buat pemain basket muda Indonesia.. Yang mau main basket dan terjun di dunia basket.. Ini.. Selalu ada di konten gue nih.. Di terakhir.. Kalau pesan gue ya.. Buat pemain muda yang mau terjun di dunia basket.. Pokoknya apa ya.. Dulu gue pernah ngerasain juga sih.. Pokoknya.. Lu.. Latihan rajin aja udah kan.. Gak usah mikirin aneh-aneh.. Gitu kan proses gitu.. Gitu.. Ntar pasti lu.. Pasti ke depannya lu dapet lah.. Gitu gitu.. Pokoknya positif aja lu.. Yang diinginin dapet gitu lah.. Iya gitu.. Gak usah mikir.. Ah ntar gini-gini.. Ntar ah.. Gak dapet apa-apa.. Itu mah gimana nanti lah.. Itu mah gimana nanti.. Udah gitu aja.. Simple aja sebenernya sih.. Apa.. Lu nikmatin prosesnya aja udah gitu aja.. Iya.. Ntar.. Tinggal yang diatas lah.. Yang ngatur lah.. Oke.. Trust the process berarti ya.. Yes.. Yaudah man thank you man ya.. Thank you mate.. Yaudah.. See you.. Bye.. Bye.. Bye..